Informasi lain, Saudara, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri tidak hadir dalam sidang etik Dewan Pengawas KPK. Meskita hadir, Dewan Pengawas KPK tetap menggelar sidang etik. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bilang ada tiga dugaan pelanggaran etik yang menyandung Firly Bahuri. Dalam agenda sidang yang tak dihadir di Firly ini ada 12 orang yang dihadirkan sebagai saksi. Beberapa diantaranya adalah Ketua Sementara KPK Nawawi Pemulangu dan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Ketua Sementara KPK Nawawi Pemulangu membenarkan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi di sidang dugaan pelanggaran etik Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Ketua Sementara KPK kan begitu. Ya, ya, kita kan sudah sampaikan kemarin tuh. Ketua Sementara KPK Nawawi Pemulangu, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yair, Yassin Limpo juga diperiksa Dewas KPK sebagai saksi. Sebelumnya, kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri bermula dari dugaan pemerasaan Firly kepada Yassin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian.